Intro Dilansir dari CNN Indonesia Ma'ruf Amin soal Ratna Penyebar hoax harus ditindak Cawa pres nomor urut 1 Ma'ruf Amin menyayangkan tindakan penyebaran Kabar bohong atau hoax Yang dilakukan Ratna Sarumpai terkait dugaan kasus penganiayaan Ia mengatakan bahwa Para penyebar hoax di Pilpres 2019 harus ditindak Tegas oleh aparat kepolisian Tak terkecuali kasus yang Menimpa Ratna Sarumpai Ia harus ditindak Dan yang menindak adalah penegak hukum Yang memiliki otoritas kata Ma'ruf Saat ditemui di salah satu rumah makan Di wilayah Purwakarta Jabar Mantan Rais Ampe BNU Itu mengaku kebingungan dengan tingkah Elit parpol pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang membela Ratna habis-habisan Sebab ia mengatakan bahwa Pernyataan dan pembelan terhadap Ratna Termasuk dalam kategori hoax Saya kira kalau sudah bohong Tidak benar Ya dukungannya itu dukungan Ya saya tidak tahu bentuknya apa Katanya itu bohong Berita hoax kata dia Ma'ruf mengatakan bahwa hoax adalah Musuh bersama yang dapat Mengancam persatuan bangsa Oleh karena itu ia berpesan bahwa Setiap kelompok yang menyebarkan hoax Harus diusut Dan ditindak tegas oleh kepolisian Ya itu kita serahkan Pada pihak yang punya kompetensi soal Yang bagaimana menangani hoax-hoax itu ujarnya Ratna Sarumpait telah mengakui berbohong Kepada banyak orang termasuk keluarga Kolega dan teman-temannya di Kupu Prabowo Terkait kabar penganiayaan dirinya Terima kasih telah menonton